Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys jumpa lagi dengan MJM channel di video kali ini saya ingin berbagi ya untuk disini ada motor Honda Beat ESP yang seperti ini ya guys ini kendalanya adalah ecunya jebol guys ECM ya elektronik kontrol modul nah ini saya udah cek semua bagian perkabelannya tidak ada yang konslet soket-soketnya saya udah cek semua barangkali dari kabel ada yang putus ataupun apa ya tapi untuk perkabelan masih bagus semua ya masih utuh tidak ada kendala apapun cuman disini kenapa ya motor Beat itu bukan cuman satu ataupun dua tapi sering terjadi ECM nya jebol mungkin dikarenakan dioda yang ada di dalam ECM itu sudah lemah ya guys saya akan berbagi tips ya tanda-tanda ECM mau jebol ataupun ECM mau rusak ya yang pertama tanda-tandanya itu ada kita di rumah si kering ini nih si kering yang lima ampere ataupun yang dua puluh lima ampere itu sering putus terutama yang lima ampere ini ya nih yang menuju ecu yang menuju ecu itu sering putus itu tanda-tanda ECM mau jebol kemudian tanda-tanda di motor ini sebelum ecu jebol ya ketika kunci kontak of lampu malam masih menyala lampu yang kecil ya guys yang disini nih lampu malam yang tipe DC itu ketika kunci kontak of itu nyala terus sebelum terjadi ke jebolannya ecu ya dan tiba-tiba mokok tiba-tiba mokok dikarenakan cikring putus ya guys pas penggantian yang baru baru pakai beberapa kilo putus lagi nah jadi itulah tanda-tandanya ya sebelum ECM jebol bisa jadi dari perkabelan kabel bodi yang konslet terjadi akibat digigit tikus bisa jadi itu dan bisa disebabkan oleh koil yang lemah ataupun bukan pasangannya misalkan koil sudah diganti menggunakan koil bitcarbo ataupun apa ya karena sama kalau di dalam segi fisik ya itu hampir sama ininya ada dua kabelnya ini ada kabel positif dan ada kabel negatif ini dia guys ECM nya nih yang jebol ya tipenya kode K81 HN52 nah jadi ini gosong guys gosong ya ini motor pas saat jalan tiba-tiba mogok nah tiba-tiba mogok dikarenakan cikring nya yang 5 ampere itu putus kemudian saya ganti menggunakan cikring baru baru aja dipasang langsung putus lagi terus aja gitu putus terus nggak bener-bener nah jadi penyebabnya itu ada di sini ininya udah lemah ketika kunci kontak on pun ketika kunci kontak on arus yang menuju cikring 10 ampere ini yang tiga biji ini tidak ada listrik tidak teralir listrik karena ECM nya sudah terlanjur jebol kalau misalkan ECM masih bagus ketika kunci kontak on pasti ada arus listrik yang menuju 10 ampere ini karena si kering yang 10 ampere ini eh apa namanya sumber utamanya ada di ECM ini dia dari kunci kontak menuju menuju sini dulu menuju ECM ya sehingga ketika kunci kontak on kalau ECM bagus baru ini akan teralir listrik kalau yang tiga ini harus standby ya jadi ketika kunci kontak off eh si kering ini pasti ada arusnya nah yang masuk ke dalam ECU juga ada arusnya nah mungkin itu penyebabnya dioda ataupun elektronik dalam ECM ini sudah ada yang lemah karena motor mati pun ini masih teraliri oleh arus 12 pol jadi ketika 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 motor mati ini terus aja ada arusnya ya nah sebelum penggantian ECM ya pastikan kita cek dulu semua kabel bodinya barangkali ada yang putus dan yang kedua pastikan koilnya itu itu yang asli dan kita bisa cek menggunakan apometer kita cek bagian lilitan primer dan sekundernya ya kalau primer ini dari kalau kita mengecek apa namanya kuil kalau untuk primer itu dari sini ke ujung 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 ini ujung busi ujung busi kesini ya dengan nilai 200 kilo ohm skala DC nilainya itu harus berada di 9 keatas ya 9 keatas kalau ada cangklong businya itu pasti 14 lebih karena cangklong busi itu untuk menyimpan resistor ya nilai punya nilai jadi kita cabut dulu cengklong businya kalau sudah dicabut kita ukur mau yang atas mau yang bawah itu sama yang penting kita simpan simpan positif disini negatif disini bisa bolak-balik juga bisa karena nilainya tetap sama dan untuk yang sekunder ya gulungan sekunder kita cek disini yang atas dan yang bawah atas bawah ya itu nilainya harus berada di angka 4 4 kilo ohm 0,4 kilo ohm kita gunakan apodigital guys saya akan tunjukkan cara pengecekannya untuk primer nya kita gunakan di 20 kilo ohm ya 20 kilo ohm kemudian mau positif mau negatif terserah ya terserah ya bebas nah bentar kita masukkan ke sini ke kabel busi tanpa cangklong ya tanpa cangklong nah itu yang positif sudah ke ujung ujung kabel koil ya dan yang negatif kita tempelkan disini yang pertama kita yang atas dulu cek nah itu nilainya 9,15 ya 9,15 kilo ohm dan yang bawah kita cek lagi nah yang bawah sama 19,15 ya udah selesai sama ya bolak-balik juga sama terus kita mau ngecek sekundernya ya dilitan sekunder kita berada di 200 kilo ohm di 200 ohm ya berada di 200 ohm nah kita simpan yang ini di atas misalkan nah ini di atas ya dan yang ini di bawah negatif kita cek itu nilainya 0,4 ntar guys nggak susah nah ini di sini ya nah 0,3 nggak itu ya itu ya cara pengecekannya terus kita bolak-balik aja nggak apa-apa kok ini nilainya tetap sama tuh sama ya 0,3 02 ini sedikit normal ya normal cuman kalau saya ngecek yang lain itu pasti beda-beda ya guys kalau misalkan motor scoopy itu berada di 0,4 di atas tiga ya bisa 4 bisa 5 kalau yang ini 0,3 oke guys itulah cara pengecekan untuk coil tipe injeksi ya kalian bisa pelajari di rumah sendiri karena saya ini saya juga bertanya kepada teman saya ya kenapa ini kok motor bit ini ECM nya bisa jebol saya pernah nanya ke bengkel ahas dan rekan saya ya yang spesial injeksi itu sering terjadi mengalami ya motor dengan kondisi ecu jebol faktor utama mungkin pemasangan aksesoris yang tidak sesuai itu bisa mengakibatkan ECM jebol dan yang kedua itu diakibatkan seek ring sering mati terus menggunakan seek ring yang melebihi batas misalkan yang 5 ampere ini diganti menjadi 25 ampere itu kan langsung jebol ya pasti dan emang penyebabnya itu karena sering mati diganti yang lebih besar pasti ECM nya lebih jebol lagi lebih jebol jadi emang udah dari sononya ECM nya udah lemah oke guys mudah-mudahan video ini bermanfaat ya buat teman-teman semua apabila ada yang bertanya silahkan tanya oh ya guys dan untuk harganya ini di kota saya ya Ciamis 1 juta 200an untuk ecu ini ya saya juga lagi memesan dan nanti saat pemasangan ECM nanti saya akan videokan kembali oke guys sampai jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh